Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Mayer Ministries. Ketika saudara memiliki roh kudus, saudara memiliki kekuatan untuk menghidupi hidup sebagai orang percaya. Terima kasih sudah bergabung dalam menikmati hidup sehari-hari, di mana saya mengajarkan firma Tuhan setiap hari, dan saya berdoa agar saya dipimpin oleh roh kudus dalam menyampaikan apa yang akan saudara dengar. Dan juga kabar baiknya, saya juga mendengarnya, jadi saya belajar dan bertumbuh bersamaan dengan saudara. Saya mengajar tentang bagaimana menjadi beriman di dalam dunia yang tidak beriman. Ini adalah rangkaian khutbah yang sudah saya pikirkan 12 tahun, tapi saya benar-benar harus menyampaikan dan mengkhutbahkan ini, karena kita pastinya hidup dalam dunia yang semakin dan semakin tidak baik. Dan kita sebagai orang percaya, anak Allah, dipanggil untuk dunia ini, tapi bukan dari dunia. Yesus tidak ingin kita keluar dari dunia, Dia ingin kita ada di sini dan mewakilinya. Dia berkata kita adalah garam dan terang. Hal yang bisa menghilangkan kegelapan adalah terang dan garam memberikan rasa pada makanan. Jadi, jika saudara adalah garam bagi dunia, itu artinya orang harus melihat saudara dan berkata kamu memberikan rasa dalam segalanya. Kamu itu, bagaimana kamu hidup membuat semuanya lebih baik, kita adalah utusan. Alah, Dia menunjukkan dirinya pada dunia melalui kita. Jadi, kemarin kita sudah selesai membahas tentang kompromi dan bagaimana kita harus berhati-hati agar tidak berkompromi, karena itu adalah salah satu tanda akhir zaman. Iblis terus menerus berusaha untuk membuat kita berkompromi. Dan hari ini, saya ingin berbicara tentang mengejar kekudusan. Pikirkan berapa lama semenjak saudara mendengar khotbah tentang kekudusan. Saya harap belum lama. Karena saya harap pendeta dan guru saudara mengajarkan apa yang Yesus katakan tentang hidup, kudus. Bukan hukum, tapi kekudusan. Kita dikuduskan dengan darah Yesus, jadi setiap anak Allah adalah kudus. Saudara bilang, tunggu sebentar, saya tahu banyak orang Kristen yang tidak hidup kudus, ya. Saudara lihat, saudara memiliki roh. Saudara adalah roh. Saudara memiliki roh, saudara hidup dalam tubuh ini. Dan banyak hal hebat yang saudara punya dalam jiwa saudara yang tidak bisa dilihat oleh orang lain dari apa yang terlihat di luar karena saudara tidak menyerahkan jiwa saudara pada Yesus. Ada beberapa orang yang benar-benar Kristen dan ada yang palsu yang percaya pada Kristus menerima dia karena sudah berkorban untuk dosa mereka, tapi mereka tetap hidup dan berjalan dalam kegelapan. Dan sejujurnya itulah bagaimana kita semua memulainya. Tapi kita tidak seharusnya tetap diam di tempat. Tuhan akan menemukan di mana saudara berada, tapi dia terlalu mengasihimu untuk meninggalkanmu. Dan kita tidak akan ada dalam masalah ketika Yesus datang kembali jika kita belum sempurna. Faktanya tidak ada seorang pun yang sempurna. Tapi Tuhan mengharapkan kita untuk membuat kemajuan. Saudara tahu saya tidak percaya jika seseorang bisa benar-benar lahir baru dan tidak mengalami perubahan apapun dalam perilakunya. Ayah saya sayangnya belum menerima Kristus sampai ia berumur 83 tahun. Saya senang karena dia menerima Yesus sebelum dia meninggal karena dia meninggal saat umur 86. Tapi dia adalah salah satu orang terjahat yang pernah saudara temui dan mulutnya sangat kotor. Maksud saya dia adalah orang yang akan mengatakan sumpah serapa saya bertumbuh dengan itu. Dan saya benci kata kasar. Saya hanya membencinya. Dan saudara tahu setelah dia menerima Kristus sebagai juru selamat saya tidak lagi mendengar kata kasar keluar dari mulutnya. Kata kasar keluar dari mulutnya. Wow. Saya melihat perubahan. Walaupun dia tidak punya banyak waktu untuk bertumbuh sebagai orang Kristen tapi dia menjadi semakin baik, semakin lembut, semakin bersyukur. Saya rasa jika saudara mengatakan saudara orang Kristen dan saudara berbalik pada Tuhan dan tidak ada yang berubah, maka ada sesuatu yang salah. Mungkin saudara perlu kembali ke titik awal dan berbicara dengan Tuhan tentang sesuatu. Ketika Yesus datang dalam hidup kita melalui roh kudus, dia membawa semua yang ada padanya, seperti saudara memiliki buah roh dalam diri saudara. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan, semuanya ada di dalam saudara, dalam roh saudara, ada di dalam sebagai benih kecil yang terbentuk. Dan jika saudara menyiraminya dengan firman Tuhan, menyenarinya dengan kebenaran, menghabiskan waktu dengan Tuhan, menyerami benih itu dengan firman Tuhan, benih itu akan tumbuh dan dengan segera pikiran saudara diperbaharui, saudara akan menginginkan apa yang Tuhan inginkan akan diubahkan dan tidak lagi hidup berdasarkan perasaan, saudara akan hidup berdasarkan firman Tuhan. Jadi, segera setelah bagian dari jiwa itu, pikiran keinginan dan emosi saudara mulai untuk hidup dipimpin oleh roh yang ada pada saudara, maka orang bisa melihat Yesus bersinar melalui saudara. Dan itulah yang mereka butuhkan. Saudara tahu kita bisa berkata hati saya benar untuk waktu yang lama, tapi orang tidak bisa melihat hatimu, Tuhan bisa, tapi orang lain tidak. Mereka hanya bisa melihat perilaku saudara. Beberapa hari yang lalu kita berbicara tentang seberapa pentingnya untuk memiliki perilaku yang benar. Kita bicara tentang kekudusan. Ibrani 10, ayat 10. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan. Satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dikatakan, kita telah dikuduskan. Jika telah dikuduskan, maka saudara kudus. Tiga ayat berikutnya setelah ayat 14, berkata, sesuatu bisa membingungkan jika saudara tidak benar-benar mengerti bagaimana itu bekerja. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi, dalam ayat 10 dikatakan kamu telah dikuduskan, sekarang di ayat 14 dikatakan kamu dikuduskan. Jadi, inilah yang sebenarnya saya katakan tentang apa yang saudara punya dalam roh saudara. Roh kudus dipanggil roh kudus karena dia kudus. Dan ketika roh kudus datang dan hidup di dalam saudara, dia membawa kekudusan itu dengannya. Jadi, saudara kudus. Dalam roh saudara, saudara telah dikuduskan. Tetapi dalam waktu yang bersamaan saudara telah dikuduskan, melalui pekerjaan, roh kudus di dalam saudara, itu yang disebut dengan pengudusan. Kita dikuduskan oleh roh yang artinya dibuat kudus. Lihatlah, Tuhan telah memberikan kita kebenaran melalui iman. Sudah dimasukkan ke dalam, diberikan pada kita, tapi kita belum melakukan semuanya dengan benar. Tapi, kita melakukan hal yang sedikit lebih benar. Setiap waktu, saya pasti berperilaku lebih baik dari lima tahun yang lalu. Oh Tuhan, jika saya melihat empat puluh tahun lalu, saya seperti orang yang berbeda. Bahkan saya tidak mengenali diri saya sendiri. Kadang saudara bertumbuh dengan perlahan sehingga saudara tidak menyadarinya. Tapi, jika saudara melihat ke belakang, saya katakan, saya tidak berada di mana seharusnya. Puji Tuhan, saya tidak berada di mana dulu berada. Saya dalam perjalanan. Amin. Saya harap saudara katakan hal yang sama. Jadi, kita dibuat kudus untuk taat pada Yesus Kristus. Tuhan tidak akan pernah mengharapkanmu untuk menjadi kudus jika dia tidak memberikan kekudusan itu. Dia tidak mengharapkan saudara bertindak sesuai kebenaran jika dia tidak memberikannya. Kata Yesus, damai sejahtera aku berikan padamu. Jadi, kita punya damai sejahtera. Itu salah satu buah roh. Tuhan tidak pernah menuntut saudara untuk berjalan dalam damai jika saudara tidak miliki. Saudara tidak bisa memberi apa yang tidak saudara miliki. Oh, saya harap semua orang mengerti ini. Karena seringkali kita pergi ke gereja dan mendengar, kamu perlu lakukan ini, itu, tidak boleh lakukan itu, kita pulang ke rumah dan mencoba. Tapi jika saudara tidak tahu siapa saudara di dalam Kristus, itu harus menjadi dasar dari segala sesuatu. Siapa aku di dalam Kristus? Apa yang sudah Yesus lakukan di dalam saya? Dan ketika saya mulai untuk percaya, kalau saya memilikinya, ketika Tuhan mengatakan saya memilikinya, bahkan jika saya belum berperilaku seperti itu, tapi saya mulai untuk percaya, maka saya akan menghasilkan apa yang saya percaya. Saudara menjadi yang saudara percaya. 1 Petrus 1 ayat 2 berkata, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapak kita, dan yang dikuduskan oleh roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kasih karunia dan damai melimpah atasmu. Jadi, Tuhan sudah menentukan sebelumnya jika ia ingin kita hidup kudus, tapi tidak berarti itu hanya akan terjadi, tapi itulah kehendaknya. Dan, dia tidak mengharapkan kita untuk melakukannya sendiri, dia memberikan roh kudus, untuk datang dan tinggal di dalam kita, tidak pernah meninggalkan ataupun pergi dari kita, dialah guru kita yang mengajarkan kita kebenaran, dialah kekuatan kita, dia penolong kita, dia menyatakan dosa kita dan menyatakan kebenaran bagi kita. Ya, Tuhan, sebuah pelayanan indah yang roh kudus kerjakan. Dalam hidup kita, kita seharusnya bersyukur untuk roh kudus. Tuhan tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu tanpa memberikan yang kita butuhkan. 1 Petrus 1 ayat 14-16, hiduplah sebagai anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis kuduslah sebab aku kudus. Sekarang, saudara tahu ayat itu pernah membuat saya takut karena dikatakan seperti jadilah kudus. Dan, saya tahu jika saya memiliki kekurangan di dalam hidup saya, tapi satu terjemahan Alkitab yang berasal dari bahasa aslinya ditulis dalam tanda kurung setelahnya jadilah kudus sebab aku kudus dikatakan untuk bertumbuh secara rohani. Jadi, kita dibuat kudus, tapi Filipi 2 ayat 14 berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Jadi, Alkitab mengatakan jika kita diselamatkan oleh anugerah bukan pekerjaan, tidak dikatakan bekerjalah untuk keselamatan, dikatakan kerjakanlah keselamatan itu. Sama seperti yang saya bicarakan, saudara mendapatkannya dalam diri saudara. Saudara melakukan, saudara harus melakukannya. Tapi mungkin dunia belum melihatnya. Saat saudara dilahirkan kembali, jika saudara botak tidak ada rambut di kepala saudara. Jika saudara kelebihan berat badan tidak tiba-tiba, menyusut 50 gram tiba-tiba dalam satu malam, saudara memiliki berat yang ideal. Tuhan ada untuk menolong kita, dia tidak ada di sana untuk melakukan semuanya untuk kita. Jadi, saudara menetapkan tujuan untuk hidup kudus karena itu yang Tuhan inginkan. Dengarkan ini. kejarlah kekudusan, mengejar berarti mencari, mengambil dengan semua yang saudara punya. Kejarlah kekudusan, karena tanpanya tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Oh Tuhan. Oh oh. dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusaha lah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya berpikir pagi ini, mengapa damai dan kekudusan ditaruh bersamaan? Berusaha lah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Tahu kenapa saya rasa damai harus ada di sana? Karena, jika kita semua marah setiap waktu dan lelah dan dalam kekacauan, kita tidak bisa mendengar Tuhan. Saya tidak memiliki sensitivitas dalam roh saya untuk tahu ketika roh kudus mengoreksi saya tidak, Joyce, jangan lakukan itu atau ya Joyce, kamu harus lakukan ini. Jadi, jika saudara mendengar dari Tuhan, sangat penting untuk belajar bagaimana hidup dalam damai, itulah salah satu alasan kenapa Alkitab memberitahu kita, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dalam kemarahanmu dan ampunilah orang sepenuhnya dan semuanya seperti Tuhan telah mengampuni kita. Jangan mudah tersinggung. Kita tidak perlu menjadi marah dengan hal itu karena semakin kita marah, semakin kita menolak untuk dipimpin oleh roh kudus. Tolong mengerti itu. Saudara tidak bisa mendengar suara Tuhan jika sedang dalam kekacauan. Dan kita perlu untuk bisa mendengar Tuhan. Saya pernah menonton film malam itu ada unsur Kristen di dalamnya. Saya suka apa yang dikatakan oleh seorang perempuan seseorang mengatakan padanya. Bagaimana kamu tahu apa yang benar dan yang salah? Dia berkata, jika itu benar, hatiku akan tenang. hatiku berdebar. Dan saya pikir itu adalah cara yang manis seperti hati kita berfungsi untuk roh kita. Dan hati saudara akan merasa damai jika melakukan apa yang benar dan jika tidak benar, saudara tidak merasa damai. Dan ya, kita perlu memperhatikan itu. Mengusahakan. Ada usaha untuk menjadi orang yang berkemenangan. Berusahalah untuk hidup dalam damai dengan semua orang dan menjadi kudus. Karena tanpa kekudusan, orang tidak akan melihat Tuhan. Sekarang, saya luruskan sebelum seseorang marah. Bukan berarti jika kamu belum hidup kudus, kamu tidak bisa melihat Allah. Tapi, jika kamu tidak mengusahakan kekudusan, kamu tidak bisa melihat Allah. Dan, jika saudara mengasihi Yesus, tidak ada yang bisa mengalahkan saudara dengan khutbah itu. Itu seharusnya menjadi seperti, oh Tuhan, saya senang mendengarnya. Saya ingin taat pada Kristus. Saya mengasihinya. Kata Yesus, jika kamu mengasihi aku, kamu akan taat kepada aku. Tapi kadang orang tidak tahu bagaimana melakukannya dan itulah tugas saya sebagai guru untuk menjelaskan hal ini pada saudara seperti yang saya lakukan hari ini kalau saudara memilikinya, saudara bekerja sama dengan roh kudus yang ada di dalam saudara, jadi saudara bisa berperilaku dengan benar dan itu menjadi kesaksian bagi orang di dunia dan saudara bisa menjadi garam dan membuat mereka haus dengan apa yang saudara miliki. saya suka itu. Saya sangat suka dengan itu. Tapi apa yang dimaksud dengan keselamatan oleh anugrah dan bukan oleh pekerjaan? Ya, kitab Roma mengatakan karena manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum taurat. Jadi apa artinya? Anugrah membenarkan orang berdosa tapi tidak membenarkan dosa. Dan itu di mana banyak orang yang salah mengartikan anugrah. Mereka pikir mereka bisa lakukan hidup dengan cara yang mereka inginkan dan anugrah Tuhan akan menutupinya. Tidak, tidak. Anugrah membenarkan orang berdosa tapi tidak membenarkan dosa. Kita dibenarkan oleh Tuhan oleh anugrahnya diselamatkan karena anugrahnya tapi kita terus bekerja dengan roh kudus untuk berusaha dengan anugrah yang terus dia berikan untuk kita untuk menghidupi hidup sampai kita bisa mengatakan aku adalah anak Allah. Saya tidak butuh stiker agar orang tahu kalau saya orang Kristen saya ingin mereka tahu dari bagaimana saya memperlakukan mereka dan bagaimana saya berperilaku. Dan kita tidak selalu sempurna tapi jika saudara memperlakukan orang lain dengan salah selama roh kudus menyatakan kesalahan saudara saudara perlu kembali dan berkata kamu tahu apa? Saya salah dalam tindakan saya apakah kamu mau memaafkan saya? Dunia tidak mengharapkan kita untuk menjadi sempurna tapi mengharapkan kita menjadi asli, murni, dan jujur. Paulus berkata jangan menyanyiakan kasih karunia Allah. Kita perlu kasih karunia Tuhan untuk menolong kita dalam setiap area hidup kita. Nah, ini sangat sederhana iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya beriman jika Tuhan menghapus dosa saya. Saya percaya Yesus mengangkat semua dosa saya dia menyerap semua dosa saya. Dia membawanya pada Kristus pada salib dan dia membunuh kuasa dosa di atas kayu salib. Dia menggenapi firman. Dia dikubur dan tiga hari kemudian dia bangkit dari maut dan sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Lima hari kemudian di hari Pentecostal Tuhan mengirimkan roh kudus dan mereka dipenuhi dengannya dan dibaptis dengan roh kudus. Ada kekuatan baru dalam diri mereka. Ketika saudara memiliki roh kudus, saudara memiliki kekuatan untuk menghidupi hidup sebagai orang percaya. Wow. Mungkin saudara bisa mengatakan saya sedikit bersemangat hari ini. Yaakobus berbicara tentang hal ini, iman dan perbuatan. Karena itu, jika saudara memiliki iman yang benar, itu harus dikerjakan. Tidak bisa hanya memiliki iman yang benar dan tidak berubah. Saudara tahu, Sebelum saya mulai mempelajari firman Tuhan, saya menyakit orang lain dan tidak menyadarinya. Tapi saya tidak bisa lakukan sekarang karena saya telah belajar banyak tentang firman dan saya punya roh kudus yang hidup di dalam saya yang tidak memerlukan waktu yang lama untuk saya tahu jika saya salah. Yaakobus 2 ayat 14-20 berkata, Apa gunanya jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman menyelamatkanmu? Jika seseorang tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari dan kamu berkata pergilah kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi tidak memberikan apa yang diperlukan, apa gunanya? Kita sering melakukannya, seseorang berkata dia butuh sesuatu, kita berkata saya akan doakan, ya? Tuhan berbicara pada saya beberapa tahun lalu katanya berhenti memintaku melakukan sesuatu yang tidak bisa dan tidak ingin kamu lakukan sendiri. Mungkin seseorang mengatakan kamu tahu saya sedang dalam masalah, saya tidak bisa membayar sewa bulan ini karena anak saya sakit dan saudara tahu sejatinya kita perlu ada di sana. Galatiana mengatakan selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi saudara katakan saya akan mendoakanmu agar Tuhan memberikanmu uang untuk membayar sewa, tapi saudara punya uang di bank yang bisa membayarkan sewanya. Jangan matikan TV saudara. Ya? Kadang kita serakah, egois, kita tidak mau melakukannya. Kita ingin Tuhan yang lakukan, tapi kita tidak mau. dengan cara yang sama, iman dengan sendirinya, jika tidak didampingi adalah mati. Galatia 5 ayat 6 berkata iman bekerja oleh kasih. Kasih yang memberikan kekuatan pada iman. Tahu jika Tuhan mengasih saudara dan membiarkan kasih itu mengalir bagi orang lain. Ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan, tunjukkan padaku imanmu tanpa perbuatan, aku akan tunjukkan imanku dari perbuatanku. Saya bisa bilang saya Kristen, saya Kristen, tapi jika saudara orang Kristen menghasilkan buah roh, saudara tidak perlu mengatakannya pada orang. Saudara tahu pohon jeruk atau pohon persik atau apapun itu tidak berteriak, aku pohon persik. Saya tahu itu pohon persik karena menghasilkan buah persik. Saya tahu itu pohon pisang karena menghasilkan pisang. Dan jika saudara beriman memiliki buah roh, orang bisa tahu jika saudara anak Tuhan karena perilaku saudara. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Hai manusia bebal, katanya. Maukah engkau mengakui bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati? Jadi, Alkitab memberitahu kita untuk menghindari kedagingan di mana seharusnya kita melakukan pekerjaan Tuhan, tapi ada perbedaan antara pekerjaan daging dan pekerjaan Tuhan. Yesus mengatakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan padaku. Saya suka itu, saya ingin menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan untuk saya, tapi saya tidak ingin hidup untuk melakukan sesuatu yang hanya Tuhan yang bisa melakukannya. William Law yang sudah cukup lama meninggal, dia menulis pernyataan kuat tentang kekudusan. Panggilan serius untuk orang yang taat dan hidup kudus, William Law mengatakan, jaminan untuk kita bahwa dia akan mengasihi kelemahan kita yang tidak bisa dihindari terhadap sebuah kegagalan seperti efek kebodohan atau yang mengejutkan. Tapi kita tidak punya alasan untuk mengharapkan anugerah yang sama terhadap dosa di mana kita hidup melalui kurangnya niat untuk menghindari mereka. Saya suka itu. Dia berkata, jika kita tidak peduli dan tidak lebih tahu, Tuhan akan memberikannya. Tapi jika kamu lebih tahu dan terus melakukannya, itu beda cerita. selamat menikmati. selamat menikmati.